Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sekarang kita masuk Pada pembahasan mengenai Plat tectonic Crystal deformation Seperti yang sudah kita ketahui Sebelumnya Bahwa Tectonic Dan juga sesar Dapat kita bagi Menjadi Dua rezim secara umum Yaitu masuk pada rezim Extensional dan juga Rezim compressional disini Jadi kalau kita lihat Pada bagian atas Ini adalah Contoh dari Extensional Tectonic Jadi Biasanya Akan menyebabkan Titosper Menjadi lebih Tipis Dan biasanya Deformasinya juga hanya Lokal saja Nah Sesar yang terbentuk Adalah Normal Fold Disini dimana Hanging wall Relatif Relatif Turun Nah rezim yang kedua Adalah rezim Compressional Tectonic Disini Litosper Akan semakin Menebal Dan deformasinya Biasanya Biasanya Cukup Luas Nah sesar yang berkembang Pada rezim Compressional Yang pertama itu adalah Berupa Transfold Dimana Hanging wall Relatif Naik Disini Nah yang ketiga Yang kita sebut juga sebagai Transform Tectonic Biasanya Juga masuk pada Compressional Resim Nah pada Transform Tectonic ini Sesar yang terbentuk Adalah Strike slip Jadi bisa dia bersifat Menganan Atau dia bisa bersifat Mengiri Dekstral Ataupun Sinistral Kalau kita lihat Secara Plate Tectonic Ya Relasi antara Kinematik Dengan Plate Tectonic Maka Gambar yang A ini Menggambarkan Rezim Extensional Dimana Dua Plate Saling Menjauh Ketika dia Saling menjauh Maka Ritosfernya Akan Menipis Disini Ya dalam hal ini Akan Membentuk Plate yang Baru Nah pada Rezim ini Sesar yang terbentuk Umumnya berupa Normal Volt Nah yang Kedua Ini Masuk Kepada Rezim Kompresional Dimana Oceanic Plate Menunjam Kebawah Continental Plate Atau disebut juga Sebagai Subduksi Yang biasanya Ditandai oleh Terbentuknya Gunung Api Disini Untuk Deretan Gunung Api Atau Ring of Fire Nah yang ketiga Adalah Transform Tektonik Yang nantinya Akan membuat Terbentuknya Sesar Mendatar Atau Strike Slip Fold Baik dia bersifat Menganan Tekstral Atau dia bersifat Mengiri Sinistral Kalau kita Berikan Lambangnya Kurang lebih Seperti ini Yang disebut Sebagai Extensional Rezimnya Ini adalah Bersubung pada Compresionalnya Terbentuknya Transfold Dan ini adalah Lambang dari Sarmen Mendatar Berikutnya Adalah Contoh San Andreas Fold Yang berada Di Amerika Utara Nah ini Adalah Salah satu Contoh Dari Transform Tektonik Ya Membentuk Range Fold Atau Membentuk Sesar Mendatar Jadi sesar Ini Terbentuk Pada Batas Antara Pacific Plate Dengan North American Plate Jadi batasan Yang Jelas Antara Plate Jadi sesar Ini Bersifat Menganan Ataupun Dextral Nah ini Juga masuk Salah satu Contoh dari Convergent Bond Risk Berupa Transform Bond Risk Ini Adalah Contoh Dari Divergent Boundaries Ya Berupa Extensional Yang nantinya Membentuk Fold Blocks Jadi Blok-blok Besar Nah ini Adalah Contoh Dari Top Oligoshen Di Western Sulawesi Jadi kalau kita Lihat Ini adalah Khasnya Dari Normal fold Yang merupakan Resim Extensional Jadi kita bisa Melihat disini Endapan-endapan Sintrif Nah jadi ini Terjadi pada Continental Keras Lebih aktif Informasinya Nah ini adalah Oceanic Kerasnya Nah ketika Present day Pada saat ini Nah ini terlihat Adanya Inversi Terjadinya Pembalikan Yang tadinya Kita yakini Bahwa dia Bersifat Divergent Masuk pada Extensional Resim Nah sekarang Dia Masuk pada Compressional Sehingga Membentuk Karakter-karakter Dari Transfold Pada umur Yang lebih Muda Nah kalau Kita lihat disini Ini adalah ciri Dari Inversi Sesar Inversi Karena adanya Endapan berupa Harpun Structure Atau berbentuk Seperti Trompet Divergent Boundary Juga bisa Membentuk Yang disebut Sebagai Interior Graben Nah Salah satu Penyebabnya adalah Salt Structure Jadi di Bawah Lapisan Sedimen Ini Kita menemukan Salt Stone Ya Menemukan Batuan Kimiawi Berupa Garam Nah Garam Biasanya Memiliki Internal Friction Yang Cukup Tinggi Ya Artinya Sangat Gampang Untuk Slide Bergeser Slide Nah Ketika Dia memiliki Densitas yang cukup Rendah Maka yang diatasnya Akan terbentuk Sesar Sesar Normal Nah Biasanya Ketika dia Menyalurkan Gayanya Dia akan Menyalurkan Pada bidang Detachment Sehingga Pada bagian Ujungnya Bisa Membentuk Truss Fall Nah Jadi ini Karakter yang Mirip Dengan To Truss Yang Mana Sesar yang Terbentuk Akibat Mekanisme Gravitasi Ya Biasanya Biasanya pada Daerah-daerah Slope Yang berikutnya Adalah Convergent Band Risk Nah ini Akan Membentuk Truss Belt Truss Volt Belt Yang mana kita Tahu bahwa Jika terjadinya Sesar Maka disana Akan ada Lipatan Makanya Sebut sebagai Truss Volt Dan ketika Sesar Dan lipatan Itu jumlahnya Sangat banyak Sehingga Membentuk Seperti Sabuk Ini sebut sebagai Transvolt Belt Disini Kalau kita Lihat Ini adalah Contoh Dari Deformed Zone Zona Terdeformasinya Dan ini adalah Undeformed Zone Yang tidak Terdeformasi Biasanya Kalau kita Lihat Pada Seismik Ini kita Dapatkan Kiotik Rupa Kiotik Reflektor Disini Nah ini Salah Satu Contoh Dari Transvolt Belt Ketika Dia sudah Mengalami Erosi Erosional Di atasnya Yang kita Temukan Sekarang Seperti Ini Tapi Kalau kita Rekonstruksi Dengan Keadaan Awalnya Dia akan Membentuk Seperti Ini Ini Adalah Contoh Dari Transvolt Kita Menemukan Sesar Transvolt Juga Juga ada Lipatannya Volt Volt Di atas Ya Itu Transvolt Nah Karakter-karakter ini Yang Merupakan Contoh dari Confesional Rezim Atau Convergen Bandris Karena Dia sangat Banyak Saya Tersebut Jadi Transvolt Belt Disini Ini contoh Dari Volt Propagation Folding Kalau kita Klasifikasi Tektonik Rezim Yang terjadi Pada Cekungan Sedimen Kurang lebih Seperti ini Biasanya Kita Bisa Bagi Dia Bersifat Basement Involved Atau Dia Non Basement Involved Namanya Kita Bahas Dulu Adalah Basement Involved Ketika Dia Tektonik Stress Cukup Besar Biasanya Bisa Membentuk Lipatan Atau Juga Berupa Transvolt Nah Jika Yang terbentuk Itu adalah Mekanismenya Strike Slip Oppressive Strike Slip Maka Dia Membentuk Strike Slip Fold Atau Juga Bisa Membentuk Lipatan Yang Bersifat Eneslon Atau Eneslon Fold Nah Ketika Dia Lipatan Tersebut Saling Merambat Selain Propagate Membentuk Sebuah Sesat Bisa Membentuk Menjadi Fold Eneslon Fold Nah Akhirnya Ketika Dia Sudah Degabung Sudah Merambat Secara keseluruhan Menjadi Orange Fold Di sana Kalau Dia Listening Dia Akan Membentuk Normal Fold Raven Atau Jika Dia Menasuk Pada Metode Strike Slip Dia Bisa Juga Membentuk Pullpart Besin Kalau Dia Tektonik Stress Nya Hampir Sama Dengan Nol Dia Membentuk Normal Fold Ravencial Compaction Saja Jadi Lebih Lebih Dominan Stress Vertical Akibat Compaction Nah Jika Tektonik Stress Nya Sangat Kecil Artinya Bisa Saja Gravitasi Stress Nya Yang Lebih Besar Maka Di sana Bisa Membentuk Normal Fold Berupa Drifting Itu juga Bisa Membentuk Pada Daerah Pasif Margin Yang Di Diminasi Oleh Gravitasi Ya Di Pergerakan Disini Diminasi Oleh Gravitasi Seperti Itu Atau Diakibat Oleh Traksinya Ya Diakibat Oleh Friction Sliding Friction Contohnya Adalah Landslide Slum Slum Ataupun Extrados Fracture Sedangkan Yang Merupakan Contoh Dari Not Basement Not Involved Artinya Dia Dikontrol Oleh Bidang Detachment Atau Decolment Seperti Seperti Ketika Tektonik Tukup Besar Dia Bisa Membentuk Sebut Compressive Decolman Structure Decolman Ataupun Detachment Atau Dia Membentuk Berupa Salt Dan Juga Shell Ridge Kalau Tektoniknya Sama Dengan Nol Ini Bisa Membentuk Halokinesis Terus Halokinesis Juga Di sini Sedangkan Jika Tektoniknya Sangat Kecil Berarti Pengontrolnya Adalah Yang Lain Bisa Berupa Salt Ataupun Bisa Berupa Shell Jika Terbentuk Pada Normal Fold Dia Bisa Bentuk Rollover Anticlean Juga Jadi Yang Kita Sebut Sebagai Basement Involve Secara Deformasinya Itu Bisa Disebut Sebagai Thick Skin Deformation Biasanya Dia Mengalami Shortening Accord In The Basement Of Foreland Jadi Compression In Basement Dan Juga Vertical Uplift Of Basement Juga Bisa Disebabkan Oleh Adanya Vertical Uplift Sedangkan Deformasi Yang Dikontrol Oleh Detachment Biasanya Dia Not Basement Involve Basement Not Involve Atau Sebagai Thin Skin Nah Biasanya Sortening Accord In Sedimentary Cover Non-commitant With Compression In Basement And Presumably The Entire Lithosphere Jadi Dia Terbentuk Hanya Pada Bagian Atasnya Saja Di Atas Dari Basement Contohnya Adalah Seperti Ini Kalau Kita Lihat Di Seismik Contoh Penampang Vertical Kalau Kita Lihat Di Atas Ini Kita Menemukan Banyak Sekali Anti-clean Nah Ini Merupakan Belt Merupakan Sabuk Dari Trash Fold Ketika Dia Mereka Ada Trash Fold Trash Fold Di Sini Dia Juga Membentuk Folding Di Atas Sehingga Membentuk Sebagai Trash Fold Belt Seperti Itu Biasanya Pada Bagian Belakang Juga Bisa Membentuk Besin Sebagai Piggyback Besin Kalau Kita Zoom Kita Seperti Ini Jadi Cukungannya Juga Pendapan Sedimannya Juga Cukup Tebal Bisa Menjadi Piggyback Besin Ini Sebagai Pada Bagian Basalt Detachment Atau Basalt Decolman Ini Adalah Karakter Dari Listric Fold Listric Fold Yang Banyak Yang disebut Sebagai Imbricate Geometry Ini contoh Lain Dari Trash Fold Pada Seismic Expression Nah Ini Adalah Contoh Dari Trash Fold Karakter Dari Trash Fold Jadi Ada Kita Menemukan Bagian Hanging Wall Relatif Naik Dan pada Bagian Atasnya Kita Menemukan Karakter Dari Anticlean Seperti Ini Biasanya Masuk Pada Resim Oppressional Nah Kalau Kita Lihat Terminologi Dari Trash Geometry Awalnya Perlapisannya Seperti Ini Nah Kemudian Bidang Detachment Ini Mulai Prope Gate Awalnya Detachment Ini 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 Bentuk Sebuah Fold Sehingga Bentuk Dia Sebut Sebagai Detachment Fold Nah Ketika Dia Sudah Mulai Merambat Ke Atas Nah Biasanya Akan Berkorelasi Dengan Lipatan Maka Disebut Juga Sebagai Fold Provocation Folding Ketika Dia Sudah Memotong Perlapisan Tadi Perlapisan Yang Berwarna Abu Ini Dan Pindah Ke Atasnya Ya Dia Sudah Bend Sebut Sebagai Fold Bend Folding Nah Ketika Dia Sudah Menindih Ke Atasnya Seperti Ini Nah Ini Lain Sebut Sebagai Hanging Wall Anti Clean Ya Ini Bagian Footwall Sehingga Kita Mendapatkan Ada Footwall Ram Itu Mendapatkan Footwall Flat Sedangkan Bagian Bawah Ini Adalah Dari Footwall Flat Ataupun Hanging Wall Flat Sedangkan Pada Bagian Ini Kita Mendapatkan Hanging Wall Membentuk Sebuah Ram Bagian Bagian Inilah Yang Mengalami Structurally Tick Jadi Dia Menjadi Lebih Tebal Sedangkan Yang Ini Dia Normal Saja Ketebalan Contoh Dari Detachment Fold Tadi Kalau Tadi Dia Sudah Merambat Dan Akhirnya Saling Menindih Di Atasnya Kalau Ini Hanya Penyeluruhan Gaya Saja Pada Bidang Detachment Akibat Penyeluruhan Gaya Tadi Maka Tuan Batuan Pelapisan Batuan Di Atasnya Kalau Misalnya Dia Di Alam Maka Dia Bisa Bersifat Heterogen Artinya Ada Pelapisan Brittle Dan Dactile Sebenarnya Juga Maka Dia Membentuk Sebuah Lipatan Sebut Sebagai Detachment Fold Nah Ini Contoh Dari Detachment Fold Inilah Bitang Detachment Inilah Penyaluran Dari Gayanya Tadi Sehingga Dia Membentuk Lipatan Lupa Antiklin Antiklin Pada Bagian Atas Ini Sebut Sebagai Tachment Fold Sepada Rezim Impressional Tadi Ya Nah Kalau Ini Yang diakibatkan oleh Shell Disini Shell Diapir Jadi Disini Tektoniknya Kalau Kalau kita Lihat pada Diagram Sebelumnya Bisa Kecil Dari Nol Disana Ini Juga Sama Pada Bidang Detachment Tadi Pada Bidang Shell Tadi Yang Menyalurkan Gayanya Membentuk Transfold Transfold Yang Bagian Atasnya Akan Terlipatkan Menjadi Antiklin Seperti Nah Ini Contoh Di Kanadian Rocky Mountrain Ya Biasanya Ketika Gaya Tekannya Kompresionalnya Cukup Besar Dan Temperaturnya Cukup Tinggi Maka Dia Membentuk Bidang Bentuk Zona Metamorph Disana Metamorphism Nah Kalau kita Lihat Ini Inilah Garis Detachment Berada Di Atas Basement Nah Ini Bidang Dari Transfold Sehingga Lapisan Lapisan Sediment Akan Membentuk Antiklin Membentuk Lipatan Lipatan Seperti Zona Yang Berada Disini Inilah Yang Mengalami Metamorphism Yang Cukup Intense Nah Nah Sedang Ini Masuk Pada Voltrash Uplift Nah Ini Karakter Dari Basement Involve Karena Dia Sesarnya Mengenai Basement Ini 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 Pengangkatan Sehingga Membentuk Transfold Nah Ini Juga Bisa Menjadi Salah Satu Jebakan Hidrokarbon Terbentuknya Jebakan Hidrokarbon Sehingga Orang Mulai Membuat Sumur Minyak Untuk Mengambil Minyak Di Bawahnya Nah Ini Yang merupakan Extensional Tektonik Contoh Dari Rifting Neri Maka Akan Terjadi Penipisan Phytosfer Jadi Penipisan Krak Di Sini Pada Bagian Tengah Terbentuk Normal Fold Biasanya Seperti Kalau Ini Dia Berasosiasi Dengan Transform Berupa Strike Slip Fold Di Biasanya Terbentuknya Bisa Di Berupa Continental Dan Akan Berlanjut Menjadi Oceanic Rif Di Ketika Dia Berada Pada Continental Keras Nah Disini Terjadi Tekanan Dari Bawah Kemudian Litus Pernya Semakin Menjauh Terjadi Penipisan Ketika Ada Bentuk Penipisan Dia Membentuk Rifting Atau Rif Valley Mementuk Normal Fold Pada Bagian Ini Lama 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 Kelamaan Yang terjadilah Divergen Dan Membentuk Kerap Samudera Yang Baru Terjadi Semakin Menjauh Membentuk Sebuah Lautan Yang Di Tengah Mementuk Mid Oceanic Ridge Yang Terjadi Di Samudera Atlantik Nah Atau Disini Terbentuk Pada Bagian Backup Rifting Ini Juga Bisa Terbentuk Pada Bagian Backup Kalau Kita Lihat Secara Klasifikasi Dari Andersen Maka Yang Sebut Sebagai Extensional Stress Rezim Termasuk Pada Normal Volt Maka Yang Paling Besar Sigma Satunya Berarah Vertikal Sehingga Stress Vertikalnya Yang Paling Besar Dan Yang Paling Kecil Sigma Tiga Berarah Horizontal Tengah Lurus Terhadap Intermediate Stress Kalau Kita Lihat Gambar Diagram Seperti ini Sehingga Bentuk Normal Volt Tadi Nah Biasanya Ya Didominasi Oleh Bisa Diakibatkan oleh Pembebanan Ya Kalau Tektoniknya Kecil dari Nol Atau Bisa Dia Akibat Distensional Tadi Nah Kalau Kita Lihat Secara Kita Gambarkan Pada Diagram Mor Ya Berarti Dia Masuk Pada Yang Ini Ya Masuk Pada Tension Atau Uniaxial Tension Kalau Kita Gambarkan Dia Berupa Triaksial Berupa Triaksial Artinya Sigma Satunya Lebih Besar Dan Sigma Duanya Sama Sigma Tiga Sigma Tiga Berharga Negatif Kalaupun Sigma Satunya Berharga Nol Sehingga Dia Membentuk Tension Ya Ini Yang Membentuk Distensional Yang Membentuk Normal Volt Disini Jadi Bisa Berupa Mekanismenya Uniaxial Tension Ataupun Bisa Dari Triaksial Compression Kalau Ini Artinya Sigma Satunya Sangat Besar Nilai Dari SV Stress Vertical Sangat Besar Sehingga Membentuk Normal Volt Nantinya Nah Hasilnya Bisa Berupa Horse Gereban Bagian Tingginya Horse Yang jatuhnya Adalah Gereban Sehingga Membentuk Symetrik Bentukannya Symetrik Disini Dan Biasanya Kalau Dia merupakan Normal Volt Maka Step Nya Step Volt Tip Nya Sangat Besar 60 Sampai 70 Derajat Dia Tidak Bersifat Rotational Jadi Non Rotational Jadi Sama Turun Dari Kedua Sisinya Ini Akan Berbeda Nanti Dengan Yang Half Graban Yang Bersifat Rotational Bersanya Ini Small Extinction Nah Jadi Extinction Volt Block Modalnya Evolution Rift Dan Continental Margin Dia Bersifat Pure Shear Ataupun Simple Shear Jadi Yang Disebut Pure Shear Itu Biasanya Dia Akan Untuk Symmetrical Rift Seperti Horse Graban Tadi Maka Kemungkinan Pure Shear Dan Symmetrical Conjugate Divergent Continental Margin Yang Kedua Adalah Uniform Thinning Of The Lithosphere Jadi Sama Nah Sedangkan Simple Shear Maka Dia Bersifat Asymmetrical Rift Dan Juga Non Uniform Stretching Along Low Angle Detachment Jadi Dia Akan Bersifat Asymmetrical Nah Ini Kalau Kita Ada Contohnya Ketika Pertama Terjadilah Extensional Terjadi Uplift Penekanan Ada Stress Dari Bawah Sehingga Terspernya Menjadi Tipis Kemudian Dia Memulai Membentuk Rift Rifting Untuk Normal Pop Pada Bagian Atasnya Sehingga Membentuk Cekungan Atau Besin Besin Ini Akhirnya Akan Diisi Oleh Hendapan Sedimen Nah Ketika Magma Tadi Terus Keluar Pada Bidang Rifting Maka Dia Akan Mengluarkan Besal Lama 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 Akan Memutuk Oceanic Rush Yang Baru Seperti Itu Ketika Dia Terus Bergerak Dia Terus Menjauh Memutuk Oceanic Untuk Lautan Sedangkan Ketika Dia Tidak Aktif Lagi Atau Masuk Pada Passive Margin Dia Akan Membentuk Hendapan Hendapan Seperti Ini Ya Biasanya Nah Tergantung Kalau Pasive Margin Dia Terbentuk Hendapan Pasive Margin Nah Pada Bagian Lebih Dalam Akan Membentuk Hendapan Turbidit Jadi Pengaruh Gravitasi Seperti Itu Nah Ini Kalau Kita Lihat Pada Percobaan Sandbox Jadi Awalnya Dia Tebal Sama Kemudian Ditekan 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 Dia Menjadi Menipis Ya Akhirnya Membentuk Normal Fold Di Pendapan Pendapan Scene Drift Sedangkan Ini adalah Contoh Dari Half Graben Juga Masuk Pada Resume Extensional Nah Biasanya Dia bersifat Rotation Maka Ada Sumbu Putarnya Disini Nah Kalau Kita Lihat Ini adalah Major Fold Maka Bagian Ini adalah Bagian Basement Tersebut juga Sebagai Pre-Rift Maka Ketika Sesar Ini Yang merupakan Sesar Major Major Volt Terus Bergeser Seiring Dengan Waktu Maka Bagian Atas Disi Dindapkan Dengan Material Material Sin Deposit Yang merupakan Material Sin Rift Sehingga Sampai Pada Bagian Fold Tidak Aktif Menjadi Pasif Dan Dindapkan Diatasnya Berupa Post Rift Dapan Post Deposit Nah Kalau Kita Gambarkan Kurang Lebih Seperti Ini Bagian Basement Sebut Sebagai Pre-Rift Bagian Berwarna Merah Ini Bagian Sin Rift Jadi Kalau Kita Lihat Dia Menebal Ke arah Major Volt Dan Menipis Ke arah Hinges Kepada Arah Titik Sumbuh Atau Engsel Di Sini Nah Ketika Di Atas Sini Dia Bentuk Hedapan Post Rift Kembali Seperti Itu Contoh Di Seismik Kalau Kita Lihat Ini Sebut Major Volt Nah Ini Adalah Pre-Rift Nah Ini Adalah Bagian Sin Rift Biasanya Pada Bagian Pre-Rift Bersifat Batuhan Kristalin Sehingga Kita Temukan Chaotic Saja Pada Seismik Nah Endapan Ini Yang Merupakan Endapan Sin Rift Sin Deposit Nah Karakternya Kan Betul Seperti Ini Jadi Kalau Kita Lihat Endapan Yang Dekat Dengan Major Volt Dia Seperti Melenggong Ini Ditandakan Karena Major Volt Aktif Dia Terus Turun Di bagian Yang Wall Terus Turun Nah Ketika Dia Turun Membentuk Sebuah Besin Akhirnya Diisi Endapan Sedimen Sehingga Sampai Pada Satu Waktu Sesar Ini Tidak Aktif Lagi Nah Setelah Itulah Baru Dindapkan Endapan Endapan Post Deposit Seperti Itu Nah Ini Kalau kita Lihat Pada Seismik Yang Lebih Kompleks Nah Disini Dia Membentuk Sebuah Bagian Rem Dan Flat Kemudian Rem Kembali Geometrinya Jadi Tidak Sesimple Yang Sebelumnya Normal Fold Jadi Bagian Flat Disini Nah Ini Juga Sama Kita Bisa Menentukan Bagian Mana Major Yang Ini Major Fold Yang Seperti Itu Biasanya Akan Diikuti Dengan Minor Minor Yang Baik Bersifat Sintetik Ataupun Antitetik Nah Ini Juga Sama Secara Umum Pendapan Pendapannya Juga Berupa Sintrift Kita Menemukan Sintrift Dan Juga Ada Bagian Postrift Selain Pada Bagian Atas Ini Kita Menemukan Bagian Transcation Atau Sequence Menteri Disini Nah Biasanya Pada Bagian Bagian Ini Bagian Uncung Ini Juga Bisa Menemukan Rollover Anticlean Juga Nah Ini Pergerakan Pergerakan Pada Normal Fold Pada Resim Extensional Jadi Ada yang Kita Tahu Sebelumnya Dia bersifat Non Rotation Planar Holding Bisa Merupakan Contoh Dari Horse Graben Atau Ini Hanya Normal Fold Saja Normal Fold Belt Atau Dia Membentuk Traditional Planar Volting Seperti Seperti Terima Ketika Dia Sangat Banyak Domino Nah Ini Adalah Contoh Dari Listrik Fold Karena Dia Tidak Planar Dia Bentuk Sudut Yang Landai Listrik 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 Terbentuk Dengan Beberapa Cluster Yang Banyak Dengan Jumlah Yang Cukup Banyak Makanya Tersebut Sebagai Imbricate Seperti itu Sedangkan Yang D Perpaduan Antara Listrik Volt Pada Majernya Karena Dia Menyalurkan Bidang Detachment Nah Sedangkan Bagian Yang Di Atas Yang Bersifat Brittle Jadi Dia Akan Membentuk Planar Saja Normal Pop Seperti Seperti Sebut Listrik And Planar Nah Ini Contoh Dari Strike Slip Tectonic Contoh Dari Sandbox Nah Ketika Dia Mengalami Simple Shear Artinya Gayanya Tidak 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 Pada Satu Sumbu Sehingga Dia Membentuk Slip Tectonic Nah Kalau Kita Merujuk Pada Anderson Klasifikasi Anderson Maka Yang Stres Paling Utamanya Adalah Horizontal Jadi H H Max Yang Horizontal Ini Adalah Sigma Satunya Sedangkan Intermediate Berarah Vertikal Atau SV Yang Paling Kecil Sigma 3 Juga Horizontal Tidak Terhadap Sigma 1 Seperti Itu Ketika Dia Membentuk Normal Volt Akhirnya Dia Membentuk Transform Volt Maka Pada Bagian Ini Lominasi Terjadinya Gempa Ini Bidang Bidang Gempa Contohnya Mana Contohnya San Andreas Volt Yang Paling Terkenal Contoh Dari Transform Volt Secara tetonik Maksud Pada Strike Slip Jadi Dia Terjadi Pada Intra Plate Antara Pacific Plate Dan juga North American Plate Jadi Kita Menemukan Batas Yang Jelas Antara Satu Plate Dengan Yang Lainnya Yang Membentuk Transform Volt Biasanya Kita Bagi Menjadi Tiga Yang Tersebut Sebagai Transform Volt Contohnya Oceanic Transform Atau Bisa Intra Continental Transform Yang Kedua Transcurrent Volt Biasanya Transcurrent Ini Tidak Jelas Batasan Antara Lempeng Dengan Lempeng Atau Bersifat Inter Continental Jadi Dalam Continental Yang Ketiga Adalah Tier Volt Tier Volt Ini Biasanya Disamping Bersifat Strike Slip Dia Juga Berkoreasi Dengan Deep Slip Biasanya Nah Ini Contoh Dari Strike Slip Volt Kalau Kita Lihat Pada Mid Oceanic Reach Maka Akan Ada Dua Segmen Segmen Ini Akan Dibatasi Oleh Sesar Mendatar Contoh Dari Strike Slip Tektonik Nah Gimana Kita Menemukan Strike Slip Ini Bagian Yang Di Tengah Walaupun Dia Sama Sama Divergen Salam Sama Menjauh Namun Diakibatkan oleh Segmen Tadi Bagian Tengah Ini Membentuk Transform Membentuk Strike Slip Tektonik Nah Seperti Ini Kalau Kita Gamparkan Karena Mid Oceanic Reach Tadi Sangat Panjang Tidak 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 Mungkin Continue Karena Sangat Panjang Sehingga Dia Membentuk Segmen Segmen Tertentu Ada Segmen Satu Dan Segmen Dua Biasanya Pada Bagian Ini Yang Bentuk Transform Volt Tadi Ya Terbentuk Transform Nah Ini Contoh Dari Sumatra Volt Contoh Dari Transcurrent Volt Tadi Jadi Kalau Kita Lihat Ini Adalah Batas Dari Lempeng Ya Nah Oceanic Rush Yang Menujam Di Lempeng Dari Eurasia Ya Contoh Australia Menujam Ke Eurasia Nah Sedangkan Volt Volt Terbentuk Di Sini Jadi Tidak Ada Batas Yang Jelas Antara Lempeng Tadi Nah Sebenarnya Tersebutnya Transcurrent Volt Ya Kalau Kita Lihat Ini Adalah Penujamannya Batas Dari Lempeng Sedangkan Sesar Sumatera Terbentuk Di Sini Ya Yang Bersifat Penganan Ataupun Dextral Nah Pada zona-zona Tertentu Dari Mekanisme Strike Slip Bisa Membentuk Yang disebut Sebagai Strike Simple Shear Deformation Ini Disebut Juga Sebagai Diagram Dari Riddle Ya Disebut Juga Sebagai Riddle Shear Nah Kalau Kita Lihat Dia Secara Superposition Kita Bisa Becah Menjadi Empat Seperti Inilah Kurang Lebih Nah Jadi Ketika Kita Melihat Simple Shear Seperti Ini Stres Yang Bekerja Pada Bidang Ini Artinya Apa Artinya Stres Yang Menekan Bidang Ellipse Ini Adalah Garis Sumbu Yang C Seperti Nah Ketika Menekan Ini Sumbu C Maka Yang Terbentuk Yang Pertama Kita Akan Menemukan R Dan R Absen Ya Riddle Shear Artinya Apa Kita Menemukan Yang Sintetic Riddle Shear Dan Juga Antitetic Riddle Shear Yang Pertama Nah Yang Kedua Kita Akan Menemukan Lipatan Ya Karena Dia Saling Menekan Kompresional Maka Sumbunya Sumbu Yang Ini Sumbu Yang Tegak Lurus Terhadap Sumbu C Membentuk Sebuah Volt Lipatan Ya Nah Karena Dia Menekan Seperti Ini Nah Akhirnya Akan Membentuk Extension Fracture Disini Ya Membentuk Kekar-kekar Yang Atau Fracture-fracture Yang Paralel Terhadap Sumbu C Atau Sigma Satunya Disini Nah Akibat Yang Kedua Adalah Membentuk Transvolt Ataupun Reverse Volt Yang Tegak Lurus Dari Sumbu C Seperti Ini Sebenarnya Kalau kita Buat Superposisinya Ya Kan Lebih Kompleks Seperti Ini Nah Kalau dia Masuk Pada Restraining Nah Ini Simple Shear Bagian Slag Slag Yang Pada Bagian Kompleks Yang Lebih Kompleks Yang Tadi Itu Adalah Bagian Yang Sumbu Bagian Yang Relatif Bidang Sesarnya Pada Satu Sumbu Sedangkan Ini Terjadi Pergeseran Garis Sumbu Sesarnya Nah Ketika Dia Mengalami Restraining Makanya Terbentuk Adalah Pop Up Bentuk Reverse Volt Disini Sedangkan Nah Contohnya Adalah Ini Kalau Dari Seismik Atau Disebut Juga Sebagai Flower Structure Karena Dia Membentuk Pop Up Sehingga Disebut Sebagai Positive Flower Structure Nah Kalau Dia Masuk Pada Daerah Yang Releasing Makanya Terbentuk Adalah Pull Part Patient Membentuk Adalah Normal Normal Pop Jadi Kalau Kita Lihat Dari Secara Cross Seksion Secara Vertikal Makanya Kita Temukan Adalah Negative Flower Structure Jadi Kebalikan Dari Penampang Sebelumnya Nah Kemudian Masuk Kepada Inversion Structure Terjadi Pembalikan Artinya Bisa Saja Dia Dulu Adalah Normal Pop Namun Sekarang Menjadi Reverse Port Atau Bisa Juga Kebalikannya Bisa Juga Kebalikan Nah Jadi Basin Intervention Itu adalah Basin Controlled By Volt System That Has Been Subsequently Compressed Transpressed Producing Uplift And Partial Extrusion Of Basin Field Jadi Bisa Saja Dulunya Dia Terisi Terisi Depan-depan Sintriff Akibat Normal Pog Kemudian Berubah Menjadi Compressional Menjadi Reverse Pog Bisa Jadi Inversion Bisa Kita Bagi Lagi Menjadi Dua Pasif Inversion Negatif Inversion Kalau Pasif Inversion Berarti Yang pertama Adalah Extension Followed By Contraction Kalau Negatif Berarti Contraction Followed By Extension Jadi Constraction Diikuti Oleh Extension Nah Ini Contohnya Kalau Kita Lihat Pada Bagian Bawah Ini Adalah Karakter Dari Extension Karakter Dari Endapan Endapan Sintriff Sedangkan Pada Bagian Atas Kita Lihat Hanging Wall Relatif Naik Karakter Dari Zorizim Compressional Seperti itu Sehingga Dia membentuk Khas Bentukannya Khas Seperti Trompet Sebagai Harpoon Structure Jadi Menipis Pada Bagian Baratnya Dan Menebal Pada Bagian Tengahnya Dan Menipis Kembali Bagian Timurnya Nah Ini Kartunnya Kita Lihat Awalnya Yang terbentuk Adalah Normal Fold Sehingga Terisi oleh Endapan Endapan Sintriff Nah Namun Pada Prioritif Berikutnya Malah Yang terjadi Adalah Reverse Fold Hanging Wall Relatif Naik Membentuk Antigrin Di Atasnya Nah Ini Sebut Sebagai Inversion Nah Ini Nomenklaturnya Kita Lihat Ini 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 Bagian bawahnya Turun Membentuk Endapan Dapat Sintriff Kemudian Dia Mengalami Pembalikan Ya Inversion Jadi Jadi Terbentuk Kembali Adalah Normal Fold Sehingga Dia Akan Lebih Tebal Pada Bagian Tengah Sehingga Untuk Seolah Seperti Trompet Nah Ini Adalah Contoh Pada Seismik Ya Kalau Kita Lihat Nah Ini Adalah Bagian Yang Turun Ya Yang Woleh Turun Dan Pada Bagian Atas Dia Menjadi Reverse Fold Bawahnya Normal Fold Atasnya Reverse Fold Contoh Dari Inversion Structure Nah Ini adalah Contoh Dari Geometrinya Kalau Kita Lihat Ini Adalah Fold Tadi Pada Bagian Bawah Kita Menemukan Normal Fold Pada Bagian Atas Kita Menemukan Reverse Fold Sesar Naik Sesar Normal Ya Awalnya Dia Normal Kemudian Perubah Jadi Naik Sehingga Pada Bagian Lebih Tebal Nah Daerah-daerah Ini Biasanya Menjadi Prospek Dari Hidrokarbon Nah Ini Juga Penciri Khas Dari Sekungan Sentral Sumatera Sentral Sumatera Besin Sekian Untuk Kuliah Hari Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Ataupun Juga Bisa Di Grup Whatsapp Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh